Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel kalian dan kali ini kita akan merekomendasikan casing, disini saya punya P30 Pro, tapi bukan hanya untuk P30 Pro saja sih, untuk semua smartphone, kita akan merekomendasikan casing untuk semua smartphone, ya keren kayak gini, ada beberapa casing yang akan kita tunjukkan kali ini, dari mulai autofocus kayak gini, ada yang ngedof kayak gini, entah mereknya apa, dan yang kayak gini juga ada yang kayak rainbow-rainbow gitu, dan juga ada yang merk ipaki, dan juga ada yang magnetik, semuanya keren-keren dan kita akan merekomendasikan satu per satu, karena semua smartphone itu butuh yang namanya case, kalau nggak pakai case sih, ya khawatirnya, kalau kita sih takut lecet, kecuali yang sultan, kalau mereka-mereka yang sultan sih mah, sultan mah bebas, rusak tinggal ganti beli lagi, langsung saja kita rekomendasi pertama, lanjut, oke ini ada beberapa casing, dan ini dari autofocus, sebenarnya nggak sama dengan tipe smartphone ku, karena Huawei P30 Pro, nah ini untuk J2 Pro, Samsung J2 Pro, kita buka aja, nggak apa-apa, karena saya memang nggak beli punya ini, kemarin memang nggak beli, ini punya teman aku, kita nyobain, nah kalau untuk autofocus kayak gini ya teman-teman, dia di bagian sini itu ada kayak yang nongol kayak gini, biasanya kalau yang untuk realme itu agak nongol, lebih ke atas, apalagi untuk Oppo, biasanya lebih nongol ini, jadi untuk frame kamera itu lebih aman, kalau untuk Huawei P30 Pro ini kayaknya nggak begitu aman sih, karena yang bagian sininya itu nggak terlalu tinggi, kalau untuk realme biasanya lebih tinggi, dia yang frame gini, ada tonjolan kayak gini, kalau untuk realme 5 itu, realme 5i itu biasanya lebih nonjol, dan baguslah untuk realme, kalau yang ini sebenarnya bahannya bagus sih, bagus modelnya kayak gini, ini autofocus banget ya, dan harganya murah sih, kalau yang ini Rp 37.000an, kalau yang lebih bagus biasanya ya untuk fokus itu sekitar Rp 20.000an, itu lebih bagus, lebih keras biasanya, dan yang kedua di sini ada kayak gini, ini, nah casing kayak gini saya belinya harganya kalau ini kan tadi Rp 7.000an, kalau yang kayak gini kemarin saya belinya ini Rp 45.000 dengan ongkirnya Rp 55.000, ya ini untuk realme 6 Pro sih, untuk realme 6 Pro, nah kalau dari bahannya sebagus, ini ngedok ya, ngegam-ngegam gini enak banget, nggak ada sidik jari yang nempel, pokoknya enak banget ngegamannya, tapi ini sayangnya kemarin yang nggak ada lubang, biasanya ada, biasanya ada biasanya, ini nggak ada, ini sayangnya kalau kamera itu, kalau untuk realme 6 itu nonjol, kalau ini kan Huawei P30 Pro, tuh kalau kita pakaiin kayak gini, kalau Huawei sih mending ini, karena punya Huawei itu nggak begitu tinggi kameranya, jadi nggak nunjol, kalau realme 6 Pro ini nonjol-nonjol banget, ini enak sih, cuman sayangnya itu di bagian kamera saja, realme 6 Pro itu itu nonjol ini enak banget, tapi ini belum recommended sih, menurut saya, tapi ada teman saya yang sukanya kayak gini, suka banget, ya itu kan terserah kita masing-masing, setiap orang itu beda-beda sih, kesukanya, dan ini saya sih suka ini punya saya, bahkan saya pakai untuk realme 6 Pro, kita tahu dulu, bagus sih, tetap bagus, tapi saya nggak, nggak begitu suka, bukan nggak recommended sih, bukan, tapi saya nggak, kurang suka yang tipe-tipe seperti itu, dan yang ketiga, ini ada casing, ada casing kayak gini, dia kayak rainbow itu bagian belakangnya, hmm, ini untuk Huawei P30 Pro, ini saya pernah beli, ternyata, nah, kalau ini sih nggak recommended ya, yang pertama itu di bagian atasnya, kameranya, kalau yang, kalau yang ini kan tadi, dia, apa, bagian tingginya itu lebih tinggi dari bagian, dari layar, ini kalau untuk realme 6 Pro itu lebih tinggi daripada layarnya, kalau di bagangnya, itu yang masalahnya di belakangnya, kameranya nonjol, kalau yang ini, yang kayak rainbow ini, bagian belakangnya sih oke, untuk Huawei P30 Pro aman, bagian belakangnya aman, tuh, tapi bagian depannya kurang aman, tapi kelihatannya lebih bagus sih, karena kameranya kelihatan, karena layarnya kelihatan banget kalau dia merengkung, tuh, mantep banget kan, jadi teman-teman kalau pakai ini, seru, tapi sayangnya belakangnya nggak kelihatan sih, dan bagian pinggir-pinggirannya ini juga tipis, tipis nggak setebal yang ini, kalau ini tebal banget, jadi kalau misalnya jatuh, ini lebih aman, kalau ini tipis, sekarang kita lanjut ke casing berikutnya, kemarin saya pernah beli ini, ini, apa ya, magnetik, dia magnetik, jadi kita buka, tinggal buka kayak gini, nah, haha, sebenarnya keren sih, jadi kita taruh smartphonenya di tengah kayak gini, terus nih bagian atasnya kayak gini, langsung, dia nempel banget sih, dan presisi, nah, untuk bagian belakangnya saya nggak suka, ini rata banget ya, tuh, teman-teman bisa lihat, ini rata banget, sebenarnya kalau ditaruh biasa kayak gini, dia nggak kena sih kameranya, nggak kena, karena dia rata, kelihatan nggak ya, tuh, dia rata dengan kameranya, andainya dia lebih tinggi dari kameranya, mungkin saya suka banget pakai yang ini, kalau di bagian atasnya, ya, mungkin aman, di bagian atasnya ini aman, dia lebih tinggi daripada layarnya, karena ini pakenya bukan tempered glass, kalau tempered glass mungkin lebih tinggi dari tempered glassnya, ini pakai bawaan sih, biasa, tuh, keren, dan saya lebih suka yang casing-casing kayak gini, belakangnya tuh kelihatan, tuh, keren banget kan, warnanya keren, dan ini casing-nya berat banget ya, ini belinya saya sekitar berapa ya, kalau yang ini saya belinya sekitar Rp50.000an, kalau ini saya belinya mahal, ini Rp80.000an, enak sih, keren banget kalau dipegang, tapi sayangnya saya salah pilih warna sih, ngapain ngambil warna yang warna merah sih, misalnya saya beri yang warna biru, jadi bukannya harus dari bawah kayak gini, kalau di pinggir melarat, sulit kalau dari pinggir ya, oke, oke, setelah, kemudian yang kelima ini saya beli merek Ipaki, nah Ipaki ini keren, keren banget sih, nih, kalau untuk Huawei P30 Pro ku bagus, nah, tuh, bagian atasnya disini aman banget ya, jauh lebih tinggi daripada layar smartphone-nya, dan di bagian bawahnya kameranya juga nggak nonjol, dan yang keren lagi, bagian back cover-nya ini kelihatan, warnanya keren kan, wih, mantap, dan disini pinggirannya lebih luas, keren, ini kemarin saya beli, pertama beli itu harganya sekitar Rp70.000an, karena jarang sih waktu itu belinya, saya belinya kayak ini, kemudian, saya lihat lagi merek Ipaki juga, tapi ternyata bukan merek Ipaki, ini, ditulisannya merek Ipaki, ternyata punya teman-teman rata-rata yang ada bagian sini itu mereknya Rizen, kalau ini nggak ada mereknya, tapi di penjualannya ditulis Rizen, dan kalau kita bandingin, casingnya mirip sih, tapi ini lebih gagah aja, kalau ini lebih luas, tapi teman-teman bisa, ya terserah teman-teman, teman-teman kadang, setiap orang itu berbeda-beda, kadang yang ini lebih rame, nggak suka, ini pinggirannya, apanya ini nggak kelihatan, kalau ini lebih luas, dan kelihatan banyak, dan lebih kelihatan background-backdoornya, nah itu terserah, kalau saya lebih ini, lebih suka yang ini karena, karena kalau yang ini, lebih seru aja, lebih rame, dan lebih gagak kayaknya sih, makanya kalau ada teman-teman ku yang, minta saranin beli casing apa yang bagus, biasanya saya saranin beli yang merek autofocus, alternatif ya, karena kalau teman-teman ku nanya, itu pasti saya saranin, yang pertama itu adalah autofocus, ya di samping murah, yang nggak berubah warna, karena kalau kita pakai bawaannya, itu biasanya kan warnanya putih, itu biasanya lama-lama kuning, jadi kalau minta saran ke saya itu, pasti saya saranin beli autofocus kayak gini, warnanya hitam, jadi nggak bisa berubah warna kuning, ya kayak gitu, tapi kalau minta yang lebih bagus, saya saranin yang kayak gini aja, lebih keren, kadangkan teman-teman saya itu, kalau mau beli smartphone, milih warna, warna biru, warna merah, ya ngapain juga kasih warna merah atau biru, kalau ujung-ujungnya pakai casing warna hitam kayak gini, atau warna kayak gini, nggak pelitian juga kan smartphone-nya, jadi kalau pakai kayak gini, ini kelihatan banget sih, bahkan saya pernah sampai banyak order, casing kayak gini, untuk teman-teman, karena teman-teman ku itu banyak yang nanya, casing yang kayak gini, yang saya belikan, belinya biasanya di on-to-online itu, merknya ipaki, ada juga yang merknya rezen, kalau punya yang saya pakai di, realme 6 pro ini, merknya rezen, harganya mahal, kalau realme 6 pro ini, yang saya pakai di realme 6 pro, yang buat merekam ini, mahal banget, kemarin saya belinya 65 ribu, dengan ukirnya 65 ribu, karena jarang banget, waktu keluarnya itu, nggak ada yang jual casing kayak gini, untuk realme 6 pro, untuk realme 6 sama sih, nah ya, ukurannya kan sama, kalau untuk realme 6, realme 6 pro ini, jarang ada sih, bahkan nggak ada yang jual, kalau yang autofocus itu, banyak yang jual yang hitam, kalau yang bening kayak gini, transparan itu nggak ada, yang meraki-paki, sampai akhirnya saya nemu, harganya 65 ribu, dengan ukirnya 75 ribu, kalau untuk merek-merek lainnya, banyak sih, saya sampai beli banyak kayak gini, ini ada untuk, Redmi Note 8, Redmi Note 8 pro, Oppo F9, Realme 5, Oppo E9 2020, Vivo Y17, ada Samsung E50 Ice, ada J8, dan Samsung E20, nah, semuanya casing kayak gini, karena memang lebih keren aja, warna smartphone kita, nggak kelihatan, kalau pakai casing kayak gini, kalau nggak pakai kayak gini kan, nggak kelihatan, kalau pakai yang bawaan aja, kelihatan sih, tapi, ujung-ujungnya warnanya kuning, kalau kuning harus ganti casing, kalau ini kan lama, karena ini terbuat, bukan terbuat dari, silikon ini, terbuatnya dari, Mika, atau katanya sih, apa ya, akrilik, kalau di Tokopedia itu, ada yang nulis, akrilik, bahannya akrilik, jadi dia nggak bakal berubah warna, jadi tetap putih itu, warna tetap putih, sampai leceh-leceh tetap putih, yang pinggirnya hitam, keren, ini harganya berbeda-beda ya, dari mulai harga yang, Rp20.000, Rp18.000, ada sih yang jual, Rp18.000, dengan ongkirnya sekitar, berapa ya, Rp18.000, ada juga yang Rp30.000, ada juga yang Rp29.000, bahkan ada juga yang, harganya itu Rp30.000, macam-macam, saya lupa warna, harganya satu persatu, yang jelas, keren, oke, itu dia, rekomendasi, casing terbaik, bukan terbaik sih, terkeren menurut saya, itu kan menurut saya, kalau menurut teman-teman, kadang ada yang suka, casingnya warna hitam, kayak kemarin itu teman saya, yang saya rekomendasikan, casing kayak gini, harganya murah sih, cuma Rp25.000, kalau patungan, ongkirnya, jadi, cuma Rp25.000, dia nggak mau, padahal warnanya, keren, putih kayak putih, Oppo F5 2020, itu kalau, casing kayak gini kan keren, katanya terlalu tebel, nggak suka, lebih suka yang tipis, jadi, dia belinya, merk autofocus, nah itu kan, setiap orang kan berbeda-beda, kalau pakai casing bawaan, bentar-bentar, 2 bulan, 3 bulan, paling sudah kuning, ganti casing lagi, kalau ini kan tetap keren, sampai tahun-tahun, tapi ada juga sih, yang teman-teman saya itu, yang pengen selalu ganti casing, bahkan, teman saya itu, ada yang pakai casing, eh, bukan pakai casing, teman saya itu, ada yang punya casing, sampai 10 biji, dia tiap hari ganti, 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 kalau saya sih, nggak suka ganti-ganti kayak gitu, oke, terima kasih untuk teman-teman, yang sudah mampir di channel kami, jangan lupa, yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja, sampai jumpa di video unboxing berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,